Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine Welcome back to youtube channel with Nuritu with Miss Diyah Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, muatan IPA kelas 6 Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan Selain tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan Cara menyesuaikan diri setiap hewan dapat berbeda-beda Tujuan hewan menyesuaikan diri adalah sebagai berikut Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim Misalnya, lingkungan yang panas, dingin, atau kering Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa Berikut cara hewan menyesuaikan diri Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan Yang pertama, struktur hewan pemakan daging atau karnivora Tersusun atas gigi taring yang sangat tajam Contohnya adalah hewan buaya Lalu, struktur hewan pemakan tumbuhan atau herbivora Tersusun atas gigi seri dan gigi geraham Contohnya adalah kerbau Dan struktur hewan pemakan segala atau omnivora Tersusun atas gigi seri taring dan geraham Contohnya adalah serah Atau orang hutan Selanjutnya, penyesuaian bentuk paru terhadap jenis makanan Nah, seperti ini Yang pertama, ada pemakan biji Pemakan biji itu cirinya adalah pendek dan kuat Contohnya burung pipit Lalu, pemakan daging Pemakan daging itu cirinya adalah kuat, tajam, melengkung di ujung Contohnya adalah elang Lalu, mencari makan di lumpur Seperti cirinya seperti sudu Pangkal bergerigi Bisa dilihat ya jenis-jenis burungnya Ini gambarnya Bentuk paruhnya Nah, contohnya adalah bebek Lalu, untuk bentuk paruh Pemakan serangga Ini seperti gambar berikut Dia cirinya adalah kuat Agak panjang dan runcing Contohnya adalah burung pelatuk Dan untuk paruh pemakan ikan Cirinya adalah panjang dan berkantong Contohnya adalah burung pelikan Dan yang terakhir, ada bentuk paruh penghisap madu Cirinya yaitu panjang dan runcing Contohnya adalah burung kolibri Selanjutnya penyesuaian bentuk kaki terhadap jenis makanan Yang pertama, ada kaki kakak tua Nih gambarnya Kaki kakak tua Untuk memanjat dan memegang makanan Dia tajam nih ya Kakinya karena dia untuk memanjat Terus, ada kaki ayam Untuk mengais makanan Ini strukturnya Struktur kakinya Lalu ada kaki elang Untuk mencengkram masa Mangsa Lihat disini lebih tajam Daripada kaki burung kakak tua Karena dia Elang ini kan pemakan daging Jadi untuk mencengkram Mangsa Yang biasanya adalah makhluk hidup Makanya dia Kakinya Kukunya itu lebih runcing Sangat tajam Lalu ada kaki pipit Untuk bertengger Terus ada kaki itik Untuk berenang di air Lalu ada kaki pelatuk Untuk memanjat Selanjutnya penyesuaian Bentuk mulut Terhadap jenis makanan Kalau yang tadi paruh Paruh untuk burung Dan sekarang adalah bentuk mulut Bentuk mulutnya yang pertama Ada bentuk mulut pengunyah Pada hewan belalang Lalu ada bentuk mulut penghisap Pada hewan pupuk-pupuk Lalu bentuk mulut penjilat Pada lalat Dan bentuk mulut Penusuk dan penghisap Pada hewan nyamuk Selanjutnya adalah Lidah yang panjang dan lengket Lidah yang panjang dan lengket Digunakan untuk menangkap mangsa Berupa serangga Hewan yang memiliki lidah panjang dan lengket Adalah cicak Bunglon Dan mandak semut Selanjutnya Cara hewan beradaptasi terhadap Kondisi lingkungan berbeda Dan melindungi diri dari pemangsa Kondisi lingkungan mempengaruhi Cara beradaptasi Hewan juga beradaptasi Untuk melindungi diri dari pemangsa Berikut cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu Yang pertama Ada unta Unta itu mempunyai punuk Yang berisi Cadangan lemak Yang dapat Menjadi energi Lalu ada beruang kutub Beruang kutub itu melakukan Beberapa penyesuaian Seperti rambut putih Sebagai kamuflase Agar mudah Agar tidak mudah Terlihat oleh pemburu Di rambut putih itu Dia nanti untuk berkamuflase Oleh pemburu Berkamuflase Di salju Tempat tinggalnya Di salju Lalu Lapisan lemak Di bawah kulit Untuk bertahan hidup Di suhu dingin Selanjutnya Ada hewan pelawar Memiliki kemampuan ekolokasi Apa itu ekolokasi? Ekolokasi Adalah kemampuan mendeteksi Mangsa sekitarnya Menggunakan pantulan bunyi Jadi pelawar itu kan Kalau keluar malam-malam ya Kalau keluar malam-malam Dia biasanya Udah gelap Dia baru keluar Nah Dengan kemampuan ekolokasi Mereka Mampu mendeteksi Mangsa yang ada di sekitarnya Dengan menggunakan pantulan bunyi Lalu Selanjutnya Ada burung hantu Burung hantu memiliki Penglihatan Dan pendengaran yang tajam Dan peka Sama Hampir sama Dia cuma Kalau burung hantu ini Lebih tajam Dan peka Lalu Ada lumba-lumba Dan paus Kedua mamalia ini Hidup di laut Ada yang ingat Apa itu mamalia? Mamalia itu Adalah hewan Yang Bernafas Dengan paru-paru Jadi Kalau misalnya Biasanya Kalau ikan itu kan Bernafasnya dengan insang Tapi Kalau lumba-lumba dan paus ini Merupakan mamalia Yang bernafas dengan paru-paru Oleh karena itu Kedua hewan ini Kerap muncul Ke permukaan laut Untuk menghirup oksigen Karena Kedua hewan ini Merupakan Mamalia Dan bernafas dengan paru-paru Maka Cara bernafasnya adalah Dengan cara Memunculkan diri Ke permukaan laut Untuk mengambil oksigen Selanjutnya Cara hewan beradaptasi Melindungi diri Dari pemangsa Yang pertama Ada Bunglon Bunglon memiliki Kemampuan Mimikri Yaitu Kemampuan untuk Mengubah warna kulit Sesuai Kondisi lingkungan Jadi Bunglon ini Bisa merubah Warna kulitnya Kalau misalnya dia Nemplok Di petang pohon Nanti warnanya akan Berubah jadi Petang pohon Agak kecoklatan Tapi Nanti lagi Kalau misalnya Dia nemplok Di Daun Atau pohonan Dia kembali lagi Warnanya hijau Pokoknya disesuaikan Itu namanya Kemampuan Mimikri Pada Bunglon Lalu ada Ikan buntal Ikan buntal itu Memiliki kemampuan Menggembungkan Tubuh Dan memiliki Duri-duri Yang beracun Pada tubuhnya Untuk melindungi diri Lalu ada Walang sangit Dapat mengeluarkan Bau yang menyengat Untuk melindungi diri Selanjutnya ada Cicak dan toke Memiliki kaki Yang memiliki Perekat Sehingga Memudahkan Untuk merayap Dan memiliki Kemampuan Autotomi Autotomi itu Merupakan kemampuan Untuk memutuskan Ekornya Untuk Mengelabuhi Pemangsa Jadi Cicak itu Hinggapnya Di tembok Kayak gitu Nah itu Dia Bisa Hinggap di tembok Itu Mempunyai Perekat Nah itu dia Kemampuan Dari cicak Terus Autotomi Autotomi itu Memutuskan ekornya Untuk mengelabuhi Pemangsa Jadi Dia putuskan ekornya Ekornya itu Suka masih bergerak-gerak Itu Itu buat Melabuhin Pemangsanya Yang Ngejar Si cicak itu Jadi Pemangsa itu Jadi ngejar Si buntutnya itu Bukan cicaknya Terus Ada cumi-cumi Cumi-cumi itu Dapat menyemprotkan Cairan berwarna hitam Seperti tinta Untuk menghindari Pemangsa Jadi Kalau cumi-cumi ini Dia Waktu nyemprotin Tintanya itu Kan Jadi gelap Lautnya Atau airnya Nah Itu Kesempatan Cumi-cumi Untuk kabur Dari pemangsanya Selanjutnya Ada tugas Tugasnya yaitu Mengamati Bentuk Penyesuaian Hewan Sekitar Jadi Tugasnya Yang pertama Amati Dua jenis Hewan Yang ada Di lingkungan Rumah kalian Yang bisa kalian Temuin Di lingkungan Rumahnya Terus Diamati Hewannya Termasuk Bagian-bagian Tubuhnya Seperti yang tadi Dijelaskan Misalnya Hewan apa Mempunyai gigi Seperti apa Terus Cakarnya Seperti apa Mempunyai Ciri khas Apa Hewannya Terus Dicatat Ciri-ciri khususnya Tadi Yang dimiliki Hewannya Hewan pertama Sama hewan kedua Yang merupakan Bentuk penyesuaian Diri Kayak tadi Misalnya Burung Burung A Burung A Itu Bentuk paruhnya Seperti ini Nah Maka Bentuk Maka burung ini Merupakan Hewan pemakan Biji-bijian Seperti itu Terus Dibuat Laporannya Laporannya Nanti berisinya Seperti ini Yang pertama Judulnya Judulnya Adalah Laporan Mengamati Bentuk penyesuaian Hewan sekitar Habis Judul Nanti Ditulis Hewan satu Hewan satu Itu apa Hewan satu Misalnya Kucing Kucing Nah Nanti hasil pengamatan Bagian tubuhnya Ditulis Ada berapa Satu Dua Tiga Jadi Bentuk tubuh Tuh Kayak mata Badan Kaki Kuku Gigi Dan segala macem Pokoknya Dicatat semuanya Minimal Tiga Minimal Tiga Hasil Pengamatannya Lalu Hewan dua Juga sama Seperti itu Boleh juga Ditambahin Gambarnya Misalnya Kalian Ngamatin Kucing Tadi ya Kucingnya Di foto Atau Digambar Boleh Silahkan Ditambahin Itu Ini Dikerjainnya Silahkan Dikerjain di Buku tulis Biar tidak Kececer Dikerjain di Buku tulis Terus Nanti Info selanjutnya Mis Dia Infokan di Group Seperti biasa Terima kasih Kalau ada yang masih bingung Atau masih ingin Ditanyakan Langsung Jawab di Kemis Dia Oke That's all Lesson today Thank you all For your attention Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau ada yang masih bingung Boleh ditanyakan Mari Sama-sama kita tutup Pembelajaran kita Pada hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh